Terima kasih telah menonton! Ada yang menghapus? Kok bisa dihapus sih, Pak? Siapa yang menghapus, Pak? Saya juga nggak tahu, Pak. Ini saya juga masih cari-cari, Pak. Siapa yang menghapus, ya? Gue jadi penasaran banget siapa pelakunya. Nih. Kerja bagus. Makasih, Don, ya. Kalau ada apa-apa, telpon saya, Mak. Ya udah. Pergi sana, kamu. Saya nggak mau ada orang yang lihat terus nanti curiga. Baik, Mak. Rachel, kali ini kamu harus hati-hati. Kamu nggak boleh kegabah. Oke, take it easy. Pak Yonah, kita jalan. Nanti abis anterin ibu pulang, langsung anterin saya ke rumah sakit, ya? Baik, Pak. Loh, Mas, tunggu kamu ngapain lagi ke rumah sakit? Aku mau lihat keadaan Marco. Aku harus pastikan keadaan dia seperti apa. Aku nggak mungkin membiarkan dia mati sia-sia tanpa dia kasih tahu siapa dalam dibalik pemburuan ini. Aku sebenarnya juga penasaran sih sama kondisinya Marco. Tapi, aku nggak mungkin minta ikut. Aku harus sabar. Dan jangan digabah dulu. Aku nggak mau Mas Haikal curiga sama aku lagi. Ayo, kita jalan. Oh, iya, ayo, Mas. Ah, mas. Disini. Eh. Oh, iya, ayo. Misalkan ini. Harus ke-sipun ini. Terima kasih. Eh. Mau jenguk siapa? Pak Haji cek kondisi dulu ya sama dokter ya. Kok jadi diperiksa? Eh, Warel. Bapak ini kan ada asma, ya. Terus mungkin sakit dadanya itu saling berhubungan sama asma. Iya, makanya. Nah, Pak Haji kan udah kena sesek dua kali nih. Dalam waktu yang berdekatan. Jadi lebih baik kita periksa dulu. Aduh, penyakit begini sih. Di istirahatin juga semburel. Yuk, kita balik aja yuk. Pak Haji. Pak Haji kan udah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Jadi tolong kali ini aja, Pak. Biar saya lega. Kita periksa dulu ya. Ah, kamu mau ada-ada aja. Iya deh, Bapak kalah debat sama kamu. Ayo, Pak. Mas Haikal itu kenapa sih? Pakai acara-acara jemuk Marco segala. Mungkin orang pusing aja tau nggak. Lagian juga kenapa sih nggak jadi ikut? Kenapa? Kenapa Eliza nggak mau jadi ikut? Lihat, panik sendiri kan? Aduh, Marco juga gimana lagi kondisinya sekarang. Ya ampun! Bia, Eliza? Ibu, aku ngapain nanyain kabarnya Pak Marco sih? Bu, Pak Marco itu nggak usah dipikirin, Bu. Dia itu orang jahat. Mendingan dia itu yang... Shhh! Oh, Tuh, Tuh. Tuh, Tuh. Bisa nggak sih kamu nggak usah ikut campur urusan orang? Gak usah terlalu banyak omong bisa nggak? Bulut ini ya. Hah, kepo banget nih bulut. Tapi, aneh juga ya. Kenapa Bu Eliza malah marah-marah ya setelah Sumi bahas soal Marco? Aneh banget. Bener-bener aneh sih. Ngapain juga sih Bu Eliza nanya-nanya kabarnya Pak Marco? Kayak mereka tuh deket banget gitu. Padahal kan nggak tahu deket-deket banget. Hih, bener-bener aneh. Betul dah. Aku jadi pusing. Mendingan ikutin omongannya Bu Eliza aja. Nggak usah mikirin hidup orang yang ada jadi stres. Pokoknya, Pak Haji harus dengerin apa kata dokter. Obatnya diminum. Nanti kalau Pak Haji sesek lagi dadanya, Pak Haji langsung aja telepon Varel. Biar Varel antar ke rumah sakit ya. Iya, Insya Allah. Bapak pasti lakuin apa yang disuruh sama dokter. Aduh, nah Varel. Maaf ya. Jadi ngerepotin kamu terus. Nggak apa-apa Pak Haji. Lagian juga Pak Haji tadi kan kambuhnya karena Varel juga. Varel minta maaf ya Pak Haji. Kalau tadi Varel agak maksa nanya soal Pak Jojo. Harusnya Bapak yang minta maaf sama kamu, Varel. Andaikan waktu itu Bapak nggak berjanji sama Pak Jojo. Jadi benar kamu yang sudah bunuh istri saya. Dari dulu aku selalu berpikir siapa yang tega untuk membunuh istri saya. Orang yang begitu baik. Yang selalu membantu setiap orang. Nggak pernah melukai siapapun juga. Ternyata kamu, kamu juga. Eh, Varel. Itu ada polisi jaga. Lagi neokin orang sakit. Oh, itu ini Pak. Marco dirawat di sini. Marco? Iya, makanya mereka jagain. Soalnya tadi katanya ada kejadian Pak. Bapak boleh lihat Marco nggak? Eh, buat apa Pak Haji? Ya, lihat aja sebentar. Oke. Ini. Bisi Pak. Silahkan Pak. Michael. Apa? Pak Haji. Maaf. Saya... ...hanya mau ngecek keadaan orang yang sudah menjadi tersangka pembunuh istri saya. Ya, baiklah. Kadang... ...kita harus melapangkan dada. Saya... ...mendoakan kesehatan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Ya, semoga dia menyadarinya. Dan bertobat. Saya nggak peduli dia bertobat atau nggak apa Haji. Tapi... ...orang seperti dia nggak layak untuk didoakan. Yang saya mau cuma dua hal. Supaya dia segera sadar dan dia bangun. Supaya dia bisa memberitahu saya. Siap yang menyuruh dia. Dan supaya dia bisa membusuk di penjara. Saya juga tidak mengerti... ...kenapa banyak orang menjadi jahat. Padahal kesempatan untuk menjadi orang baik itu banyak. Kenapa... ...dia memilih untuk menjadi jahat. Baiklah. Saya berhenti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Pak Haji? Dianya... ...koma. Kadangnya sempat kritis. Katanya dia yang menyambut oksigennya. Ya udah. Biarin aja Pak Haji. Itu karma buat dia. Karena dia udah jahatin orang. Jadi dia jahatin balik. Gak boleh ngomong gitu. Sebaiknya kita doain orang seperti itu. Siapa tahu dia bertobat. Sebelum terlambat. Ya maaf Pak Haji. Ceplosan tadi. Gimana kalau... ...kita pulang sekarang aja Pak Haji? Tumpen buru-buru. Iya soalnya... ...saya masih mau cari tahu Pak Haji... ...soal asal usul saya. Apa benar kalau saya ini... ...anak angkatnya dari Pak Jojo? Ya Allah. Kasian Navarrell. Kalau dia tahu kenyataannya... ...dia pasti sedih. Ayo Pak Haji. Tepuluh. Aku nggak... Aku... Terima kasih.